Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Mifta kembali lagi di channel saya di video kali ini saya akan membahas terkait dengan peternakan kelinci jadi kita akan membahas terkait dengan aspek apa saja yang perlu dipersiapkan di dalam peternakan kelinci jadi sebagai gambaran untuk peternakan kelinci kita tidak harus membangun dengan skala yang besar tetapi kita bisa membuat dengan skala yang kecil tentu dengan modal yang terbatas tetapi kita bisa menerapkan efisiensinya nah pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara salah satu peternak kelinci ayah saya sendiri di dusun curah ketangi style genteng jadi beliau sebenarnya adalah peternak kelinci yang sudah lama sempat vakum tapi mengawali peternak kelinci kembali dan ada beberapa nanti kita akan interview beliau terkait dengan aspek-aspek apa saja yang perlu diperhatikan di dalam peternakan kelinci yuk simak interview dengan beliau jadi ada beberapa pertanyaan nih Pak Sonor terkait dengan masalah kelinci jadi sebenarnya disini ada beberapa jenis kelinci saya lihat sebenarnya aspek model seperti apa yang dibangun di dalam peternakan kelinci ini mungkin bisa diceritakan Pak ini terkait dengan budidaya kelinci ya yang nomor satu itu memang kita punya sesik hobi ya hobi ya hobi ini akan memberikan satu itu besar karena terkait dengan jenisnya kita jenisnya diantaranya mentalitas, komitmen kita terus kelanjutan kita terkait pilihan kenapa saya berterak kelinci ini kaitannya dengan kondisi kondisi apa ini maksud saya kondisi ekonomi atau permodalan nah saya boleh dibilang kategori modal keterbatasan ini maka saya pilih ternak kelinci karena ternak kelinci itu menurut saya disamping tadi saya memang punya hobi peternak juga terkait dengan pilihan ini saya memilih ternak kelinci itu karena ini lebih simple lebih simple terus kedua saya hidup di kampung melihat sumber daya alam itu sangat meripah terkait dengan pakan kelinci pakan kelinci ini sangat mudah sekali karena Pak di alam sekitar kita ini secara alami ini sudah tersedia sangat meripah nah ini bicara soal SDA atau sumber daya alam kan nah ini saya berpikir kalau saya gabungkan dengan ini SDM wah ini sangat bagus untuk ini perfectnya terkait dengan penembangan ini ada dua dari SDA dan SDM SDA berpotensi SDM nya juga ini memadai sehingga kalau saya berpikir bahwa peternak kelinci ini punya prospek yang bagus ini terkait dengan peternak kelinci ini secara garis besar Pak nah untuk kelinci nya nanti ada untuk teknik-teklin peternak kelinci minimal kita ambil garis besarnya bahwa peternak kelinci itu saya mengkategorikan ada tiga yang pertama itu breeding ya breeding ya itu tiara indok memproduksi anak yang kedua saya mengkategorikan pembesaran ya sudah ada anak dari satu contoh ini 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 anakan semacam ini ini kalau kita memulai bercerak seperti ini berarti ini tingkat pembesaran ini ini metode yang saya pakai ini sedolong intensif jadi breeding ini kenapa saya ini ini breeding jadi kalau breeding itu memang sebaiknya intensif karena pengawahannya lebih mudah itu diantaranya 40 ribu terkait dengan ini gambaran secara umum bahwa peternak kelinci itu ya ada sebagian berpendapat peternak kelinci itu sulit ada yang berpendapat ya enggak nah bagi saya itu enggak akan kamu sulit itu tergantung ya tadi kembali ke cinerja kita lah gitu ada opi apa akan tersedia berarti kita akan bekerja secara maksimal cuman kalau kita bicara lebih detail lagi ini nanti kita harus berpikir tentang ini ya ketiga istilahnya apa ya manajemen atau tata alasana operasional ya pertama kita itu harus mempertimbangkan manajemen ini tata alasana pembuatan kandang ini terus kedua pemilihan bibit terus ketiga itu pengelolaan kenapa ini harus kita pertimbangkan karena kaitannya dengan karakter kelinci karakter kelinci itu semua semua apa ya usaha itu mesti ada ada persoalan yang terkait dengan ini karakter kelinci itu ya pertama mudah stres juga juga ada potensi istilahnya itu kutikan atau kasol maka berangkat dari ini dari kondisi karakter kelinci itu maka kita awalnya dari manajemen pertandangan yang sesuai dengan karakter kelinci artinya kalau kita bicara perbandingan ya kandang ayam dengan kandang kelinci itu tidak beda nah kalau kita sudah menemukan satu konsep-konsep semacam itu tidak ada kamus peternak kelinci itu sulit maka saya pikir itu jadi pilihan saya itu karena itu tapi usaha apapun ini khususnya di bidang peternakan yang penting kita tahu tahu teknologinya bagaimana cara merawat kelinci bagaimana cara merawat jalan-jalan lain nah untuk memaksimalkan kerja-kerja kita ya tadi diantaranya itu memang kita harus berpikir pertama itu yaitu tadi SBA dan SDN tadi SBA itu Sumber Daya Alam artinya terkait dengan masalah tok pakan ya bangpakan ini memang memenuhi saran nggak kalau kita pilih misalnya kelinci ya sebenarnya bisa di cari alternatif lain karena apa karena kelinci itu boleh dibilang tertolong ini dinantang yang suka pemakan segala nah satu contoh ini ini di samping hijauan ya saya ini pakai ini ini namanya limbah tebu ya limbah tebu itu orang jual es tebu itu di gilir setelah itu limbahnya limbahnya ini bisa dipakai pakan ini ini kok apa teksturnya kok kecil-kecil nah ini ini alat alat untuk ini custom ya ini namanya chopper chopper ini pun kalau bicara chopper mungkin asosiasi orang biaya besar oh enggak ini saya bikin saya desain ini pakai dinamo dinamo saya beli dinamo bekas nah ini dinamonya dinamo bekas kalau mau nanti apa ingin tahu prakteknya apa nanti bisa kita kita tunjukkan itu diantaranya ini salah satu itu bentuk solusi mencari pakan yang lain intinya kalau saya yuk dari sumber alam sekitar saya sudah melimpah itu pakan nah itu diantara kenapa saya memilih jenis jenis itu ini namanya red kalau orang kampung bilang ini jenis karpet jenis karpet lagi yang saya tiara jenis Hai eh apa namanya blikon nah ini blikon ini anak-an ini yang baru umur sekitar 4 bulan semacam ini ini red ini bikon umurnya sekitar empat bulan ikon lebih besar Pak ya Iya ini kalau dewasa ini bobot sekitar antara 5-6 kilo jenis blikon ini jadi ada lagi yang jenis Australia yang warna 20 ini jenis Australia itu pokok maksimalnya sekitar dua setengah sampai tiga kilo udah maksimal ini banyak sekali ini kompetnya ada yang ini jenis plump ada yang apa tapi yang paling penting kita coba dulu kalau saya boleh memberi motivasi mungkin bisa diberikan tips-tips untuk para peternak pemula untuk kelinci Pak Pak saja ya ya ini kalau bagi yang masih punya apa ya rencana atau semacam keinginan apa ini perlu tahu itu titiknya itu yang pertama ya tadi kita berpikir tentang SDA dan SDM Maksudnya SD itu sumber daya alam kita gimana itu untuk menyediakan pakan kalau itu oke SDM kita apa kita demi agak apa ya agak suka nggak dengan pesan itu ini menurut saya ini satu fondasi satu apa ya satu kekuatan atau pilar untuk tegaknya suatu peternakan nanti dari situ kalau kita sudah nggak suka itu nanti bisa nilain terus kita harus punya ini optimis lah optimis kalau kita itu bisa mengendalikan atau menjalankan usaha terkait dengan teknik dan teknik budidayanya ya itu tadi kita pikirkan tentang tiga tadi perkandangan selokasi ya terus perkandangannya ya kandang yang bagus itu kandang yang sehat dan berarti kandang yang mewah kandang mewah dan kandang sihat itu beda kalau punya saya ini boleh dibilangkan kandang sejarah nah semuanya dari bambu ini karena apa karena murah terus atapnya pun juga itu cari barang-barang yang apa ya kandang kekas atau yang nggak usah kita orientasi ke modal besar kalau saya nggak punya modal besar orang nggak mungkin itu salah besar jadi diantaranya kita itu harus mempersiapkan hal-hal semacam itu terkait dengan pertandangan ya berisiknya yang penting kandang itu sehat kriteria sehat itu apa ya tadi pertama sebuah saudara ini memang harus terdagar kedua intenti saya ini sangat penting karena apa karena kita kita arahnya untuk mengondisikan kangkang itu kering kenapa butuh kering ya pelinci itu nggak mau lembab kalau lembab efeknya lihat tadi katalan atau kutikan yang kedua itu ya stres kalau pelinci berada dalam kondisi tadi stres terus kutikan itu sudah berarti ini sudah nggak standar untuk berproduksi gitu ini potensi produksinya itu sangat tinggi ya sebetulnya banyak sih soalan-soalan yang termurut ya cuman ini kita mungkin terbatas apa ya waktu atau selatan mungkin ini sejarah sekedar apa ya sering kalau memang ada minat bolehlah kita ngobrol yang kedengar-kedengar sekalian tuh melihat di lapangan kayak apa yang sebenarnya itu diantaranya baik terima kasih Pak Sunarto atas ilmu yang diberikan semoga para petanak kelinci muda ini semangat ya untuk petanak kelinci jangan takut untuk mencoba dan modal tidak harus besar dulu yang penting ada semangat baik terima kasih telah mengikuti channel ini semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sampai jumpa terima kasih